hai oke semuanya berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Alvan AM pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mencadangkan foto di Google Photo secara otomatis ya terbaru 2022 ya Nah untuk caranya kalian bisa ikuti pada video ini ya pertama kalian buka aplikasi Google foto atau jika belum kalian bisa download di Google Play Store ya sini tuliskan saja seperti ini Google foto di sini ya Nah ini kalian apabila ada update silahkan di update dan jika sudah kalian bisa langsung buka aplikasinya nah kemudian untuk mencadangkan foto di Google Photo secara otomatis kalian bisa ketuk pada icon profil ya yang ada di kanan atas sini setelah itu kalian bisa pilih di sini yaitu pilih akunnya ya misalnya di kalian itu akun yang ingin digunakan yang lainnya misalnya tinggal pilih saja akun Google nya jika sudah pilih aktifkan pencadangan ya yang ini nah di sini kalian bisa memilih nih ada opsi hemat penyimpanan ya simpan lebih banyak dengan kualitas sedikit lebih rendah ya Nah ini kalau ingin kualitas foto yang asli atau video yang asli ya tinggal pilih yang ini Nah di sini ada opsi gunakan data seluler saat tidak ada wifi ya jadi kalian bisa menggunakan data seluler ya misalnya kalian ingin mencadangkannya secara otomatis nantinya namun di sini kadang boros ya kalau pakai data seluler jadi saya tidak aktifkan jika sudah kita klik konfirmasi Hai maka akan langsung memproses ya untuk pencadangannya ya seperti ini ini ada ada 9 item ya kualitas asli seperti itu Hai Nah setelah itu kita bisa pilih pada setelan foto disini Hai selanjutnya disini ketuk pada menu pencadangan dan sinkronisasi Hai kemudian kalian yang bagian paling bawah kalian klik cadangkan folder perangkat ya nah disini kalian tinggal aktifkan saja semuanya ya seperti ini jadi ini dari semua folder perangkat yang nantinya kalian akan cadangkan secara otomatis ya ke Google foto ya folder kamera anda dicadangkan secara otomatis pilih folder lainnya untuk dicadangkan dan lihat dalam tampilan foto seperti ini ya jadi ini folder folder yang ada di HP kita ya dan jika sudah kita tinggal tunggu saja untuk pencadangannya ya karena ini ukuran asli jadi cukup memakan penyimpanan dan juga Hai Wota ya sebenarnya ya jadi agak lama juga dalam proses mencadangkannya kita lihat di sini nah ini sangat banyak sekali ya kalau kita cadangkan dari semua 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 folder ya ini kan tadi kan ada 17 item ya tersisa ini ada tiketan tinggal kalian tunggu saja ya ini sampai selesai ya pastikan kalian gunakan wifi saya supaya tidak boros kuota ya Hai nah selagi foto dicadangkan kita juga bisa melihat foto apa saja yang sudah kita ada atau sudah dicadangkan di Google foto ya kita klik kembali disini dan inilah foto-foto yang sudah kita cadangkan ya di Google foto ya dan videonya seperti itu ya Nah jadi itulah tutorial bagaimana cara mencadangkan foto di Google foto secara otomatis terbaru 2022 semoga tutorial ini dapat berguna dan terima kasih banyak untuk kalian sudah menonton video ini ya hai 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 hai